salam berbahagia untuk semua saya doakan semoga selalu dalam keadaan kontra Australia lewat drama adu finalty sekuat muda Soekarus sahabat gelar juara selamat menikmati silahkan teman-teman sambil ngopi ya yang suka merokok silahkan udut ya kita santai sambil menyaksikan laga final yang sudah lewat sambil menikmati suasana di tempat anda pada kesempatan ini awalnya Thailand unggul lebih dahulu lewat aksi Poramed Laungdi pada menit ke-33 tetapi kemudian Queen McNichol berhasil menyamakan kerudukan di babak adu finalty pada jalannya pertandingan di babak pertama Australia langsung kebar ancaman di awal babak pertama tetapi pemain di rini pertahanan tampil tidak begitu solid sehingga tak bisa ditembus pada menit ke-10 Australia mendapat peluang emas untuk mencetak call wasit menunjuk menunjuk titik putih usai pemainan Thailand dirilai melakukan handsball saat menghalau serangan Australia di kotak terlarang Queen McNichol pun maju sebagai al-gojo dia bahkan sudah bersiap untuk meneksekusi penalti tetapi kemudian wasit kembali mengecek far usai meninjauhnya langsung di layar wasit menganulir hadiah finalty itu karena pemain Thailand dinilai tak melakukan handsball lantaran bola lebih dahulu terkena wajah sang pemain terus diserang Thailand tak tinggal diam mereka akhirnya bisa memecah kebentuan pada menit ke-33 ialah Poramed Laungdi yang mencatatkan namanya di papan skor gol ini berawal dari blunder yang dilakukan pemain Australia malulah Nicola yang berada di lini pertahanan usai mendapat bola dari keeper dia malah terkleset hingga bola terlepas dari kakinya bola langsung disambar Poramed Laungdi yang mencetak gol jelang akhir laga Australia berhasil mencetak gol balasan memanfaatkan umpan ciamik dari Tatu Queen langsung menendang keras bola dari luar kotak penalti skor yang berubah menjadi satu-satu terjaga hingga akhir laga pada babal kedua menit ke-50 Tatu nyaris membawa Australia unggul sebab tendangan bebasnya dari luar kotak penalti berhasil mengarah tepat gawang Thailand tetapi bola masih bisa dianggap oleh keeper Thailand pada menit ke-78 Australia akhirnya bisa menambah gol tetapi gol itu dianulir wasit usai melihat far karena pemain Australia dinyata akan melakukan handsball lebih dahulu laga berjalan sengit setelah itu teman-teman jual beli serangan terus terjadi tetapi tak ada gol tambahan yang bisa diketak kedua tim laga pembak kedua harus berakhir dengan skor 1-1 sehingga harus berlanjut ke babak aduk penalti babak aduk penalti Thailand memulai tendangan lebih dahulu poramet yang manju sebagai penendang pertama gagal mengeksekusi penalti karena mampu di hallo keeper Australia Australia pun berhasil unggul karena penendang pertama mereka Nicholas Alvaro berhasil mencetak gol di penendang kedua kondisi terbalik Thailand berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan baik tetapi Australia tidak alhasil kedudukan menjadi imbang 1-1 Jail Mats yang jadi penendang ketiga pun berhasil menembus kegagalan trekkan steamnya tetapi Thailand juga bisa melakukan dengan baik sehingga kedudukan masih imbang 2-2 penendang keempat hingga ketujuh Thailand sukses menjalankan tugasnya dengan baik begitu pun dengan Australia tetapi penendang kedelapan setelah dari Thailand gagal mencetak gol Kapten Australia Jaden jadi penentu kemenangan Australia skor berakhir dengan 87 begitu teman-teman laporan pendangan mata final AFF 2024 di Solo selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Unlikearing Keami Unlikekoneพad Sh prevalent Terima kasih Terima kasih telah menonton!